Intro Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube gue di Whatever Channel Hari ini kita bukan mau membahas soal mobil Super 2 ya Yang di hadapan teman-teman sekalian nih Jadi hari ini I want to show you something Cilla, pake bahasa Inggris Chin Jadi hari ini gue mau ngasih liat nih Mungkin teman-teman yang baru main Mini 4WD Atau yang sudah lama nih suka bingung gitu ya Sudah beli dinamo atau motor yang kenceng Let's say dari Mabuchi teman-teman beli seri Tune Ada Atomic Tune, ada Rev Tune, ada Torque Tune Nah abis itu belilah ke seri Dash Kayak Light Dash, Hyper Dash, or Mic Dash Terus ada juga yang single shaft kayak Sprint Dash atau Power Dash Dan masih banyak lagi motor atau dinamo yang di atas sana Tapi, 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 tapi Pasti pada bingung, kok gue udah ganti dinamo nih Tapi kok gak kenceng gitu Jadi disini yang kurang adalah namanya proses break-in Mungkin teman-teman pada bertanya-tanya Apa sih proses break-in itu? Nah, dasarnya itu fungsi break-in dinamo ini adalah membuat jalur ya Jadi membuat jalur, kalau di dinamo ini kan ada brush Contoh, memakai ini nih Hyper Dash Pro Jepot Cup 717 Ini kan ada brush nih, ya kan? Nah, ini kita akan membuat namanya proses cekungan Jadi memegang si komutator atau memegang angkure ini Biar bisa kita bentuk Jadi efek arus listrik yang ditimbulkan ini Bisa lebih baik ke dinamo Dari baterai ke dinamonya Nah, kalau kita beli yang bener-bener fresh banget Langsung colok baterai langsung jalan Itu biasanya bukan jelek ya Tapi kayak kurang maksimal gitu loh Jadi, kita maksimalin lagi dengan cara break-in ya Nah, break-in yang mau gue kasih tau kali ini Bisa dipakai dari semua motor ya Jadi, mau motor single shaft atau double shaft Semua bisa dipakai Dan alatnya sih tergolong cukup Gak mahal-mahal banget lah Cukup lah, ya kan? Nah, kali ini kita akan minggirin dulu nih Si Super 2-nya sebelah sini aja Biar dia nonton Yang kita butuhkan adalah Dinamonya Motor yang mau kita break-in Di contoh ini, gue pake Japan Cup HD Play Pro 2019 ya Terus, teman-teman juga butuh Satu dinamo standar Mabuchi atau apapun itu Ini dinamo standar ya Karena ini nanti kita pake sebagai slave-nya Tabung karet Tutup karet seperti ini Dan satu lagi adalah Alat mini break-in seperti ini Tidak harus geforce Yang penting Atau tidak harus ada merek Yang penting bisa mengalurkan alas listrik Sebesar 3V Ya Yang sangat disayangkan ini cuma bisa 3,5V paling rendah Jadi, kita butuh Ini Break-in mesinnya Disini gue pake GG model-nya Dinamo Mabuchi Sebagai slave-nya And then Dinamo Mabuchi Kita break-in Japan Cup 2016 Gak lupa juga Kita juga harus menyiapkan Perkat ya Nah, teman-teman bisa milih Pake kayak gini nih Ini yang 3M punya Atau kalau teman-teman gak punya Bisa pake selotip biasa Atau kalau teman-teman cukup sultan Pakailah Tamiya tape Nah, tapi kali ini Gue mau pake si Adesive tape-nya Si 3M seperti ini Jadi biar lebih Gigit Nah, kita masuk ke prosesnya sekarang Nah, tabung karet ini Kita masukin ke sini Gak usah terlalu dalam Cuma jangan sampai terlalu lus juga Udah Kayak gini ya teman-teman Pertama ya Terus Kita Colokin Si Dinamo yang mau kita break-in Ke sisi satunya Nah, sisi satunya ini Kita colokin dulu ya Oke Kurang lebih jadi kayak gini ya teman-teman ya Dan jangan lupa juga Ini kita tape di meja Atau di Alas tempat Kalian bakal Nge-break-inin si Dinamo-nya itu Ya, ini kita tape kayak gini nih guys Oke Sip Kalau dirasa udah kenceng Udah gak bisa gerak lagi Nah, ini kita mengirin dulu Sepertinya Nah, baru kita Connecting Connectin yang namanya si Ini nih Yang belum capit buaya ini Kita agak tinggiin dikit Ya Terus Kita connectin Satu-situ sini Satu-situ sini Nah Udah Sip Nah, bagaimana proses break-in ya Oke, jadi teman-teman Kalau sudah Setupnya akan kurang lebih seperti ini Jadi Si Dinamo-nya akan stay kayak gitu ya Udah dicapit juga Dan Ini adalah Si Gigi model punya Mini break-in sistemnya Akan jadi seperti ini Yang mau kita lakukan adalah disini Membentuk Brass-nya dari si HDP ini Biar lebih Gigit dan Biar lebih memaksimalkan Arus Restriknya Untuk Voltasnya sendiri Ini kita nyalain dulu deh Nah Teman-teman Untuk alat break-innya Terserah Boleh pakai yang punya Gigi model Geforce punya Atau yang mungkin teman-teman punya Referensi seller lain deh Yang menjual alat break-in seperti ini Nah, ini yang Sangat-sangat Sebenernya gue sangat menyanyikan Dia cuma bisa Stuck di 3,6V Nah, yang harus kita lakuin adalah Selama Yang harus kita lakuin adalah Selama 7 menit Jadi mungkin teman-teman Berasa agak Oh, lama banget ya Jadi 7 menit Kita Arah listriknya maju Ya Itu per Jadi 7 menit 7 menit And then istirahat 5 menit Abis itu 7 menit lagi Itu masih maju Terus istirahat lagi 5 menit Abis itu kita mundur Kita mundur 7 menit Istirahat 5 menit And then abis itu Kita istirahat 5 menit 7 menit Jadi udah total 4 kali Kalau tidak sudah secure kayak gini Kita nyalain aja Jangan lupa set stopwatch juga ya Nah, teman-teman Ini ya Selama proses break-in ini Kita mainkan di 7 menit 5 second-nya abai kan 5 second-nya biar gue bisa Siap-siap buat Nyalain switch Apa namanya tuh Si mesin break-innya Buat teman-teman yang mau break-in pakai proses ini Ataupun kalau mau break-in Kalau bisa jangan malem-malem As-siap orang-orang terganggu tidurnya Jadi mending Siang hari lah Apalagi kayak gini nih Gue belum mandi Dia udah bikin konten buat Aku lagi break-in di namanya Pokoknya Selama 7 menit And then abis itu Istirahat 5 menit And then 7 menit Istirahat 5 menit Abis itu Kita balik arahnya 7 menit lagi Selama istirahat And then 7 menit lagi Untuk kembali ke arah mundur Gitu lah kok ya Jadi 7 menit Kita 7 menit Maju Istirahat 5 menit 7 menit Maju Istirahat 5 menit 7 menit Mundur Istirahat 5 menit Abis itu 7 menit terakhir Kita mundur Selesai Dan buat sedikit masukkan aja Dinamu ini Jangan dibasain dulu Jadi buatin aja ke ini Oke kalau udah dari proses yang tadi semuanya Bisa kita matikan dulu Alat break-innya Kita lepasin pelan-pelan Ini jepitan buayanya Oke Kalau misalnya Udah selesai proses yang tadi Sekarang kita tinggal tunggu Dingin Dinamu nya Jadi Jangan pas langsung Panas Apabila kita selesai break-in Si kondisi Si Dinamo ini Masih Panas banget gitu ya Itu Jangan langsung dipakai Ya Kalau menurut gue sih Jangan langsung dipakai Kenapa? Karena biarin dia cooling down dulu Dikit Biarin dia cooling down dulu Sedikit aja Sekitar kasih 5 menitan lah Nah abis itu Sebelum main Cukup disemprot si Standar ya Contact liner itu aja Sedikit aja Gak usah sampai becek banget Karena Kalau becek-becek Ntar florenya cepet Beda beceknya Jadi kalau temen-temen bertanya-tanya Kok ada proses break-in seperti ini sih? Thanks banget Special thanks banget Buat si Agung Lagi-lagi Abang standar Tamiya Kiri Yang sudah ngasih tau kayak Proses break-in itu bisa kayak gini juga Jadi Kita tidak membuang-buang Dinamo Mabuchi ini Ya kalau temen-temen yang main STO Mungkin Beli kit Dinamo Mabuchi-nya Either dijual Atau dibimin gitu aja Jangan Kita bisa recycle Dengan jadinya dia sebagai slave Untuk break-in si Dinamo yang mau kita pakai buat main Nah Sebenernya banyak banget Cara break-in di luar sana Kayak contohnya misalnya Rosco Rosco gak salah juga kok Cara break-innya Motor Dinamo dia juga kenceng banget Cuman yang Gue penasaran adalah Ada gak sih Cara break-in lain gitu loh Yang kita juga Memanfaatkan namanya recycle Nah recycle-nya adalah sih Dinamo ini Jadi kalau temen-temen punya Dinamo yang lama nih Bisa dipakai Ini Dinamo dari Emasasis gue yang pertama Jadi Masih sangat-sangat Bisa dipakai banget Jadi sekali lagi Cara break-in itu Semua punya preferensi Dan punya cara masing-masing Nah kali ini Gue mau share aja nih Cara break-in yang Sedikit lebih berbeda Jadi apapun style-nya Yang penting bagaimana Mobil kita kenceng Stabil dan kita bisa Having fun di track Oke Kayaknya sekian dulu Video kali ini Semoga temen-temen terbantu ya Dengan cara break-in Seperti ini Dan bisa lebih Makin ngebut lagi Mobilnya Ingat gak cuman Dinamo aja yang berpengaruh Dari mobil kita Tapi Banyak faktor yang bisa pengaruh Mobil lo cepet atau enggak Transmisi Gear Sama Keprecisian mobil Oke Kita akan berjalan lagi Di episode berikutnya Again video saya See you at the next time Bye-bye